Motor di situ ya, start motor atau mobil Kayaknya bagi atau tayo nih biasanya soalnya begitu Tapi yaudah, kita bakal melihat aja nih Masih belum kelihatan zonanya Tapi sejauh ini udah mulai banyak banget penyebaran-penyebaran yang terjadi Dan ternyata di arah utara Nah, ya sekitar 60% lah tim-tim yang udah masuk kompon yang bisa mereka tempatit Tapi di sisi lain tidak untuk EVOS dan juga ONIC Yang nampaknya masih bakal coba untuk berjuang Fight dulu di open field Lemparan-lemparan grenade pun sudah mulai terjadi kali ini Wah, itu dia sudah mencoba untuk saling memantau juga Agak cukup sulit untuk melihat visionnya pastinya dengan adanya mode FPP ini ya Tapi jar-jar seperti yang udah mulai hadir dan terlihat keberadaannya di mana red face Harus mundur karena ada grenade yang hampir saja meledak di depan wajahnya juga kali ini Satu free grenade lagi-lagi bakal coba untuk dikokang Menuju ke arah teman-teman dari ONIC Tapi lihat, player-player yang lainnya dari ONIC Udah coba langsung memback up Tapi satu grenade yang on point diledakkan begitu saja Dan bagi yang digendarai kali ini dari seorang jari Sampai celes gitu loh, ngelihat KF tiba-tiba dari kanan gitu loh Kayak, ONIC udah keadaannya terhimpit banget Wow 4 kill point akhirnya ya bisa diamankan Tapi di sini lain, Geek pun juga agak sedikit kesulitan nampaknya Karena benar-benar di pinggiran circle Di belakangnya juga ada tim lain yang masih coba untuk masuk ke dalam zona Ada RRQ Wah itu dia 12 tim yang tersisa Dan dari Geek memilih untuk mundur Dan sepertinya akan menjadi salah satu begal di dalam jalur rotasi yang akan dilalui Yes, tapi meanwhile di sini Nerpego berhasil mendapatkan satu kill point lagi tambahan Walaupun banyak banget tembakan-tembakan dari sisi luar ada S.G Kali ini yang coba untuk menghambat pergerakan dari tim RRQ Yes, dan itu dia Dari satu buah pergerakan dari mana zonanya sekarang udah mulai kembali menghimpit lagi Dan DPBR yang nampaknya juga masih berada di luar zona Agak sedikit kewalahan dari tembakan-tembakan di segala sisinya Sementara ada Rancid masih mencoba untuk mencari informasi Ada Morph di sana yang sudah mulai terlihat Masih sneaky-se sneaky untuk masuk ke dalam zona karena lumayan cukup jauh ternyata Tapi Ikyar coba untuk memberikan satu keamanan juga tentunya fortingan menggunakan vehicle-nya Tapi Morph agak sedikit kesulitan terlampau jauh Setup smoke sudah mulai dilakukan juga Apakah mereka cukup aman untuk touch dan untuk masuk ke dalam next circle-nya? Yes, oh my god Ini juga udah mulai terlihat pastinya dengan adanya enam tim yang tersisa DG Kita lihat ada di dalam satu buah kampung juga yang masih terbilang dalam zona ya Ini cukup nyaman juga Tapi itu dia Morph yang udah mulai melakukan rotasi lagi Dengan adanya satu buah kendaraan Dengan cukup cepat melaju menghindari damage dari yang dikeluarkan oleh seorang Voker Dan bahkan kalau kita lihat Di sini belum terjadi adanya pengurangan player dari DG Mereka masih dengan adanya kelengkapan member yang harus bisa dimanfaatkan juga Dan bahkan ternyata Zonanya gak mengarah satu buah kampung yang dihuni oleh teman-teman dari DG Waduh, di luar ternyata lumayan cukup jauh Tapi lihat di sini Flyboy Terkembangin banget damage tapi dari Morph Udah masih menumbangkan satu player walaupun harus ditukarkan dengan dua Kali ini masih bakal coba untuk men-revive terlebih dahulu Karena hanya misalkan dua player aja dari sisi Morph Dan hanya coba untuk memanfaatkan adanya obstacles ya Yes, itu dia Oh my God Dan bahkan kalau kita lihat Di sini hanya ada satu player aja yang terkurangkan Yang dimana masih bisa mempertahankan posisinya masing-masing Tapi dari Morph yang cukup sulit juga untuk melakukan gemburan dari DG Kali ini terjadi adanya pertumpahan darah yang cukup banyak di mana Jadi tersisa sendirian sana ya Di depan sana dan bahkan gak bisa lagi untuk ditolong Karena empat player dari DG langsung merasak-masuk ke arah teman-teman dari pop Dan bahkan dari sana Lansionya bakal coba untuk melakukan adanya sedikit Ket proning gaming menghindari damage yang masuk Tapi Rocky menjadi the last man standing yang gak bisa lagi bertahan Dan harus fit di posisi kelima Dan tahta Miramar di tangan Morph Akan direbut oleh siapakah empat tim yang tersisa kali ini Ada EVOS, ada DG juga yang bertahan Ada GPBR yang masih dengan on fire Dan tersisa satu player sepertinya dari BNW yaitu Flux Yes, ini lihat EVOS tadi cukup baik juga ya Menghambat pergerakan dari tim lawannya Tapi kali ini dari KF memberikan banyak banget peluru panasnya Ke arah tim DG Bahkan mereka sudah berhasil mengumpulkan 12 kill point bahkan ya Iya, wow, wow, wow Ini akan menjadi sebuah awal kebangkitan juga ya Harusnya di match yang kedua Tapi ini dia dari DG harus menerima gemburan dari seorang KF Yang cukup menyakitkan DG harus struggle di luar zona Tapi GPBR juga Masih untuk berlari lagi merasa masuk ke dalam zona selanjutnya Dan bahkan tersisa dua tim One versus three Akankah akan menjadi clutch moment bagi seorang Hades Akankah menjadi double-double chicken winner Tapi ternyata gak bisa Karena dari EVOS dengan tiga playernya yang tersisa Berhasil mengantongi 16 total poin eliminasi Dan-